Intro Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu Jumpa lagi dalam Renungan Harian Dan untuk kali ini Saya memberikan judul Yang didasarkan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 dan ayat 17 Jawabnya Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka Lalu berdoalah Elisa Ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa Sudah ragu, arem-arem merupakan salah satu jenis makanan tradisional yang keberadaannya sudah sangat dikenal oleh masyarakat Secara fisik, tampilan arem-arem sangat mirip dengan lontong Bahan dasar keduanya sama, yaitu dari beras Dalam proses pembuatannya pun Keduanya akan dibungkus dengan daun pisang dan melalui tahapan pengukusan Sehingga ketika matang, keduanya akan memiliki tampilan fisik yang mirip sekali Perbedaan keduanya akan tampak bila kita membelahnya Lontong hanya terdiri dari nasi padat Sedangkan di tengah-tengah arem-arem terdapat isian Seperti sambal goreng kentang, sambal oncom, dan tumisan daging sapi atau ayam cincang Karena memiliki isian, maka oleh sebagian orang Arem-arem disebut juga sebagai lontong isi Ketika kecil dahulu, saya cenderung untuk menolak ketika diberi arem-arem Karena yang terbayang adalah lontong yang hambar rasanya Kadang-kadang saya mesti dibujuk terlebih dahulu agar mau memakannya Nah, setelah dibelah, barulah saya percaya bahwa makanan itu bukan lontong seperti yang saya bayangkan Saat ini, dengan mudah tentu saja, saya bisa membedakan keduanya dengan baik Walau, mesti berhati-hati ketika menyantapnya Sebab, kadang terselip ranjau cabai di tengahnya Memperhatikan pengalaman dalam mengenal arem-arem Saya melihat bahwa seringkali kita masih berkecenderungan seperti anak-anak Yang membutuhkan bukti terlebih dahulu baru kemudian dapat percaya Seharusnya kita yakin bahwa makanan itu adalah arem-arem dan bukan lontong Meskipun tanpa membelahnya terlebih dahulu, bukan? Kadang-kadang, saudaraku, berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan itu tersembunyi Mirip seperti isian arem-arem Meski tidak nampak, tetapi jelas ada dan nyata Hanya saja, karena ketidakpercayaan, maka seringkali kita masih bertanya-tanya Bahkan, menyangsikan kehadiran dan pertolongan Tuhan itu Seperti halnya pernah dialami oleh GHC, asisten Nabi Elisa Waktu itu, Raja Negeri Aram bermaksud hendak menangkap Nabi Elisa Raja Aram mengirimkan bala tentara yang cukup besar ke dotan untuk menangkap Nabi Elisa Ketika pagi tiba, GHC melihat bala tentara yang besar itu telah mengepung dotan tempat tinggal mereka Maka, ketakutanlah ia Namun, Nabi Elisa mengatakan agar GHC tidak perlu takut Sebab bala tentara Tuhan yang akan menolong mereka jumlahnya lebih banyak daripada para pengepungnya Setelah itu, Nabi Elisa berdoa meminta kepada Tuhan agar GHC dapat melihat apa yang dikatakannya itu Alkitab memberikan kesaksian Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa Akhirnya GHC percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa Dan sanggup melepaskan mereka dari ancaman bahaya Saudaraku, ketika kita menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan dan persoalan Maka kita mesti yakin bahwa pertolongan Tuhan itu nyata Walaupun kita tidak melihatnya secara kasat mata Seperti arem-arem Walau tidak nampak tetapi pasti ada isinya yang akan membuat rasanya semakin nikmat Selamat berjuang saudaraku Tuhan Yesus memberkati Salam guru dan keluarga Saudaraku mari kita berdoa Ya Tuhan kami rindu untuk selalu percaya akan penyertaanmu dan pertolonganmu Walaupun mungkin mata kami tidak melihatnya secara kasat mata Kiranya roh kudus menolong kami untuk mewujudkannya Terima kasih Tuhan Yesus Amin Terima kasih telah menonton